Sosok Erina Gudono kekasih Kaisang pengharap ini tengah menjadi sorotan lantaran segera menjadi menantu Presiden Jokowi. Banyak yang mencari tahu sosok Erina Gudono wanita yang kabarnya akan menikah pada Desember nanti. Diam-diam Erina Gudono ternyata memiliki sifat yang humoris. Sifat asli Erina Gudono ini diungkap Taman Saperjuangannya saat mengikuti kontes kecantikan putri Indonesia 2022, Feby Anissa yang mewakili Provinsi Lampung. Selain humoris, Erina Gudono juga mudah bergaul dengan siapapun. Erina itu orangnya suka ngebanyoloh, jadi asik aja sih. Kebetulan saya juga orangnya senang lawak dan receh, apapun saya bisa masuk dengan dia, nyambung gitu. Ujar Peby Anissa dikutip dari Youtube Jumi-Jumi. Sosok Erina kata Peby tidak pernah memilih berteman dengan siapapun meski Erina personal sih orangnya baik, humble dan dia nggak pilih-pilih teman siapapun dia mau berteman. Kalau untuk personal dia sendiri sih orangnya nggak terlalu terbuka banget ya, tapi secara keseluruhan orangnya baik banget dan nggak pilih-pilih sama siapapun dia ngerangkul, ucap Peby Anissa. Dilansir dari tribunewsmaker.com Lebih lanjut, Peby mengaku tak tahu soal kedekatan Erina dengan Kaesang pengarang. Dia baru tahu setelah lulus dari Putri Indonesia 2022. Awal waktu aku ikut Putri Indonesia di masa karantina itu, aku sama sekali nggak tahu kalau Erina itu dekat sama Kaesang. Jadi aku tahu setelah Putri Indonesia selesai, aku lihat di status Instagramnya bahwa dia lagi di Stadion Menahan Solo dengan Kaesang, dan sering berjalannya waktu, sering dikasih makanan atau apa. Dari situ itu aku udah mulai kaget, oh sama Kaesang. Yang benar-benar titiknya itu aku melihat dia lagi sama Kaesang di istana upacara bareng. Ah ini udah dekat nih PDKT, ketika udah dengar kabar lagi sekarang dia mau nikah, yaudah aku ikut bahagia. Jelas Peby Anissa. Kalau cerita sejauh ini belum, kata Peby Anissa. Sifat asli Erina Gunono itulah yang diprediksi menjadi alasan Kaesang mengharap jatuh cinta. Bahkan Peby pun merasa keduanya memang cocok. Menurut aku cocok banget, karena sama-sama orang Jawa, yang keduanya karena ya orangnya suka ngebanyol, ujar Peby Anissa. Doa dan harapan Peby Anissa untuk Erina Gunono. Pasang saya untuk Erina dan Kaesang, semoga kalian menjadi menjalani hidup bahagia dan apa adanya. Semoga dilancarkan selalu sampai hari H yang ditentukan oleh kalian. Semoga menjadi keluarga yang sakinah mawadah warokmah. Ujar Peby Anissa. Oke teman-teman, itu sedikit berita dari channel vlog Berita Sampai. Ketemu lagi di berita-berita selengkapnya. Assalamualaikum. Terima kasih. Terima kasih.